Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun google atau cara bypass frp akun google pada hp opo a18 bisa dilihat verifikasi akun perangkat ini telah dirisad Untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang sebelumnya disingkronkan dengan perangkat ini dan di pojok kiri atas ada ikon gambar genbok ini menandakan kalau hp ini terkonji akun google ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya simak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya teman teman ya oke let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar teman teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman teman ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun google atau cara bypass frp akun google pada hp opo a18 atau cph2591 ya teman teman ya Bisa kita lihat pada tampilannya ya frp kasih akun perangkat ini telah dirisad untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang sebelumnya disingkronkan dengan perangkat ini teman teman ya Sebenarnya jika kita ingat emailnya tinggal kita login kan saja namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman teman ya bisa dilihat Pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau hp ini terkunci akun google ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya teman teman ya bagaimana cara menghantasinya namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Metode ini bisa kita tarapkan di hp opo tipe lainnya OPPO A17 misalnya ya OPPO A38 atau OPPO dengan tingkat patch keamanan terbaru ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman teman ya Oke jadi syarat pertama pastikan kita sudah terhubung ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa teman teman ya Karena disini hp orang ya kita gak tau apakah kartunya ini ada kuota apa enggak kita keluarkan saja ya Untuk kartu yang ada di hp ini teman teman ya Kita akan menggunakan wifi teman teman oke Oke kita keluarkan dulu kartunya karena kita akan menggunakan jaringan wifi ya Soalnya kita juga gak tau ini apakah ada kuota apa enggak teman teman ya oke Bisa juga kalian menggunakan hotspot ya oke kita masukkan dulu kartunya Selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan bahasa ya teman teman ya Oke jadi syarat pertama pastikan kita sudah sambungkan ke jaringan wifi atau hotspot ya teman teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan bahasa ya Oke kita pilih kembali-kembali terus ya teman teman ya Pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya Oke kita pilih kembali-kembali terus ya hingga ke tampilan bahasa seperti ini Disini kan bahasanya Indonesia ya teman teman ya kita ubah dulu menjadi bahasa Inggris Oke selanjutnya kita pilih next ya Oke untuk regionnya atau wilayahnya kita pilih Indonesia saja Gak apa-apa ya teman-teman ya Oke kita cari dulu Indonesia Nah ini selanjutnya kita pilih continue Oke disini untuk di tampilan legal informasi kita pilih next-next saja Oke disini kita pilih next lagi ya di tampilan ini Oke kita tunggu selanjutnya di tampilan connect to wifi Kita pilih lingkaran kecil di samping nama wifi yang terhubung ya teman-teman ya Nah ini misalnya di samping nama wifi yang terhubung kita pilih lingkaran kecil ini Iya selanjutnya kita pilih share Nah ini teman-teman ya oke kita pilih share Selanjutnya kita pilih nerby Nah ini yang bawah Lalu kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas Nah ini kita pilih setting Lalu selanjutnya disini kita pilih tulisan yang warna biru ini ya teman-teman ya Land on report quick share Nah ini oke kita klik saja land on report quick share Nah ini ya teman-teman ya Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan atau help seperti ini ya teman-teman ya Oke kalau untuk output ingat patch keamanan yang lama Kalian bisa gunakan yang pojok kanan atas ini ya teman-teman ya share artikel, namun jika HP kalian itu udah versi yang terbaru, kalian tidak bisa menggunakan metode yang share ini ya teman-teman, share artikel ya teman-teman oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang warna biru ini ya teman-teman nah ini kita fokuskan dulu ya kita pilih select windows device stroke and app ini ya teman-teman ya, oke kita klik, pokoknya disimak terus ya selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke paling bawah ya teman-teman ya oke, di tampilan ini kita scroll paling bawah dan kita pilih yang atas, nah ini ya teman-teman ya ada dua ya, kita pilih yang atas kita tunggu, selanjutnya di tampilan ini kita scroll lagi, mentok paling bawah juga ya, lalu kita pilih yang atas lagi ya, oke, kita tunggu selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke bawah lagi, kita cari check wifi or mobile connection, nah ini teman-teman ya, selanjutnya kita pilih mobile network nah ini, oke kita tunggu selanjutnya di tampilan ini kita scroll ke bawah, oke kita scroll ke bawah kita pilih youtube ini ya teman-teman, bisa dilihat ya kalau bahasa kita pilih bahasa indonesia gak akan ada tampilan youtube ini ya teman-teman ya makanya kita rubah menjadi bahasa Inggris ya selanjutnya kita pilih titik 3 ini yang ada di pojokan ini temen-temen ya oke kita pilih titik 3 selanjutnya kita pilih share selanjutnya kita pilih titik 3 lagi maka kita akan dibawa ke tampilan browser atau YouTube via browser ya temen-temen ya kita pilih izinkan Bang bagaimana jika ditampilan HP ku saat kita klik YouTube dia minta update kalian bisa reset dulu sama seperti saat lupa kunci layar ya temen-temen lalu segera kalian bypass FRP akun Google-nya seperti ini kalian ikuti step-stepnya dari awal ya temen-temen ya jangan ditunda-tunda ya soalnya kalau habis di riset lalu kalian tinggal dulu ya temen-temen ya kalian tunda biasanya itu tetap minta upgrade ya temen-temen ya untuk YouTube nya jadi setelah di riset kalian langsung bypass temennya kalian ikuti lagi dari awal ya temen-temen step-stepnya Oke selanjutnya ditampilan ini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas ya Nah ini selanjutnya kita pilih setting Oke selanjutnya disini kita pilih bot yang paling bawah ya karena tertutup dengan notifikasi kita pilih saja buka selanjutnya kita pilih kembali dan kita pilih bot lalu selanjutnya kita kita pilih yang nomor tiga tentunya kita pilih YouTube them of service nah ini kita pilih yang nomor tiga maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan Chrome seperti ini temen-temen ya oke selanjutnya disini kita pilih yang bawah use without and account nah ini kita pilih yang bawah ya maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih no thanks dan di atas kita ketikan saja ADD room Bypass ya temen-temen ya oke kita ketikan ADD room Bypass jangan sampai keliru untuk pengetikannya nah seperti ini ADD room Bypass ya temen-temen ya oke kita pilih saja yang paling atas ya bisa kita lihat ya ADD room Bypass kita klik yang paling atas oke kita tunggu sebentar selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja yang atas ADD room Bypass Google account 2025 ya temen-temen ya oke kita tunggu lagi maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan beranda ADD room seperti ini selanjutnya disini kita scroll ke bawah sedikit kita pilih setting maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A18 temen-temen Oke selanjutnya disini kita ubah dulu bahasanya yang menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami kita pilih additional setting dan kita pilih link and region selanjutnya kita tambahkan Oke kita tambahkan Indonesia agar lebih mudah dipahami temen-temen ya oke kita pilih yes pokoknya disimak terus jangan di skip ya biar tidak gagal paham bisa kita lihat sudah berubah menjadi bahasa Indonesia selanjutnya kita pilih kembali lagi ke tampilan pengaturan Oke kita cek lihat dulu tentang ponsel atau tentang perangkat bisa kita lihat untuk nama perangkatnya Oppo A18 dan ya atau CPH 2591 temen-temen ya dengan tingkat patch keamanannya kita lihat versi Androidnya 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Mei 2024 temen-temen ya jika nanti ada update-an lagi semoga saja ada kesempatan kita buatkan tutorial lagi temen-temen ya dengan tingkat patch keamanan terbaru sekarang kita tes kita coba kita riset Apakah bisa Oke bisa kita lihat ya di sini tidak bisa di riset karena ini termasuk tingkat patch keamanan yang terbaru temen-temen Oke selanjutnya kita pilih kembali-kembali terus hingga tampilan pengaturan lagi dan kita turunkan kita pilih layar awal dan layar kunci temen-temen ya nah ini kita pilih layar awal dan layar kunci Oke kita tunggu selanjutnya kita pilih tata letak layar awal maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan awal dari HP Oppo A18 temen-temen ya namun jangan senang dulu karena di sini belum selesai bisa kita lihat masih ada ikon gambar gembok dan di pojok kanan bawah tadi hanya ada tombol kembali temen-temen ya oke selanjutnya di tampilan ini kita cari folder alat bantu ya kita geser ke samping Nah ini kita pilih folder alat bantu atau kita pilih clone pon yang tengah atau yang ini temen-temen ya bisa dilihat kita pilih yang clone pun Oppo clone pun Oke bisa kita lihat ya selanjutnya ditampilan ini kita pilih yang warna biru ya temen-temen ini adalah perangkat baru selanjutnya kita pilih izinkan kita pilih izinkan maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini ya temen-temen ya Oke selanjutnya nanti kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya Oke di tampilan migrasikan data diri ini ada tiga pilihan Jika kita menggunakan HP pembantunya Oppo atau Realme kalian bisa pilih di atas Namun jika kalian menggunakan merek lain misalnya kita disini menggunakan HP Xiaomi Kita pilih Android lainnya yang tengah ya Oke nah ini kita pilih saja yang tengah karena kita akan menggunakan HP Redmi Note 8 atau Xiaomi Kita pilih Android lainnya ya yang tengah maka kita akan dibawa ke tampilan barcode seperti ini ya teman-teman ya Oke jadi saran saya jangan gunakan HP Realme ya karena kita beberapa kali menggunakan HP Realme itu gagal terus ya Susah terhubung ya teman-teman ya oke kita siapkan dulu untuk HP pembantunya ya Kebetulan disini kita menggunakan HP sendiri ya ini pakaian kuih teman-teman ya Ini adalah HP Redmi Note 8 ya teman-teman ya oke Selanjutnya di HP pembantu kita buka Playstore dan kita downloadkan Oppo Clone Phone ya teman-teman ya Kalian ikuti untuk iconnya yang kita download ya Oppo Clone Phone itu sangat banyak sekali di tampilan Playstore ya Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman ya Kalian pilih yang iconnya seperti yang saya download ini teman-teman ya Jangan yang lain ya nanti tampilannya lain soalnya kalau tampilan iconnya lain yang kalian download ya Oke kita tunggu hingga proses downloadnya selesai atau bisa kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke setelah proses downloadnya selesai langsung saja kita buka ya teman-teman ya Kita tunggu masih proses instalasi ya oke kita tunggu sebentar ya masih proses instalasi Oke sudah selesai langsung saja kita buka Selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan ya di tampilan ini kita pilih setuju dan lanjutkan kita tunggu Selanjutnya di tampilan ini kita pilih scan the QR kode kita pilih oke selanjutnya kita pilih the Autorized yang ini ya Nah ini pojok kanan ini selanjutnya kita pilih izinkan Oke maka akan tampil kamera pemindah seperti ini teman-teman ya tinggal kita scan kan langsung pada HP Oppo A18 Maka bisa kita lihat langsung ada tampilan seperti ini kita pilih the Autorized nah ini oke kita pilih izinkan Oke kita pilih izinkan dulu selanjutnya kita pilih pengaturan oke kita tunggu Kita izinkan pada Oppo clone pun ya teman-teman ya kita tunggu masih proses Nah ini kita pilih clone pun oke kita izinkan dulu atau kita centang selanjutnya kita pilih kembali Kita pilih kembali dulu ini pastikan sudah tercentang ya kita pilih kembali dulu oke bisa kita lihat maka Keduanya akan saling terhubung kita tunggu masih proses ya nah ini bisa kita lihat selanjutnya disini kita pilih berikutnya Oke kita pilih pengaturan kita centang atau kita izinkan kita pilih kembali kita pilih berikutnya lagi Kita pilih pengaturan lagi kita centang lagi kita tunggu disini kita centang dan kita pilih oke nanti ya Nah ini kita tunggu ada detikannya kalau di HP pembantunya ini HP Xiaomi ya Nah ini kita centang dulu selanjutnya kita pilih oke selanjutnya kita pilih kembali dulu dan kita pilih berikutnya Kita izinkan kita izinkan lagi oke kita izinkan terus maka langsung proses mempersiapkan data Kita tunggu hingga datanya tampil semua bisa dilihat banyak sekali disini datanya ini karena HP pakaian sendiri ya teman-teman ya oke Selanjutnya disini kita hilangkan centangnya yang paling atas ini pojokan Lalu selanjutnya kita centang pada file yang paling terkecil ya teman-teman ya Contohnya disini kita pilih saja yang pesan ya ini paling terkecil ya oke Jadi syaratnya kita pilih salah satu yang paling terkecil saja gak usah yang besar ya teman-teman ya oke Kita fokuskan dulu selanjutnya tinggal kita pilih berikutnya ya nah ini lalu kita centang pada saya memahami dan kita pilih mulai migrasi teman-teman ya Oke langsung saja kita pilih mulai migrasi bisa kita lihat disini langsung proses mengirim data kita tunggu Nah ini bisa kita lihat ya transfer selesai sangat cepat sekali karena tadi file-nya hanya sangat kecil ya Oke jadi tugas pembantu disini sudah selesai untuk HP pembantunya kita bisa singkirkan dulu dan kita bisa fokus pada HP Oppo A18 ya teman-teman ya oke Langsung saja disini kita pilih lanjutkan ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita bisa pilih selesai dan untuk metode buka kuncinya bisa kita lewati saja dulu ya teman-teman ya Oke selanjutnya tinggal kita pilih selesai Kita tunggu untuk app marketnya bisa kita lewati saja Oke bisa kita lihat disini sudah ada tampilan color S selanjutnya tinggal kita pilih saja memulai Oke nah ini kita tunggu masih proses Oke kita tunggu sebentar bisa dilihat ini adalah penampilan awal dari HP Oppo A18 Setelah kita bypass FRP akun Google-nya atau kita hapus akun Google-nya teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Jika kalian takut data pembantu tadi masuk disini kalian bisa riset saja ya Oke bisa kita lihat ini adalah tipenya ya Oppo A18 atau CPH2591 ya teman-teman ya Dengan versi Androidnya 14 dan untuk tingkat patch keamanannya atau update keamanannya 5 Mei 2024 ya teman-teman ya Jika nanti ada update-an akan kita buatkan juga tutorialnya untuk tingkat patch keamanan terbaru Jika ada ini teman-teman ya kesempatan ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini sudah tersedia untuk tingkat patch keamanan terbaru ya Februari 2025 ya teman-teman ya Jika nanti ada kesempatan akan kita buatkan tutorial lagi ya Jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google pada HP Oppo A18 Dengan tingkat patch keamanan yang lumayan baru dan metode ini bisa kita terapkan di HP tipe lainnya ya Bisa kita lihat disini sudah bisa kita riset ya Jika kita takut untuk di HP pembantu tadi masuk disini ya untuk datanya Kalian tinggal riset saja ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat ya Mohon di-share video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian ya Agar lebih banyak orang tahu untuk cara bypass FRP akun Google-nya pada HP Oppo A18 ya teman-teman ya Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo dengan tingkat patch keamanan terbaru juga yang tipe lainnya teman-teman ya Oke, monggo silahkan komen jika kalian berhasil menggunakan metode ini Komen di kolom-kolom bentar ya agar lebih banyak orang tahu kalau video ini worth it ya teman-teman ya Jika kalian gagal kalian bisa komen juga ya di menit berapa kalian mengalami gagalan ya teman-teman ya Karena jika kalian sukses atau berhasil menerapkan metode ini sama aja kalian sudah mengirit sekitar 100-150 ribu ya teman-teman ya Iya benar sekali saya sendiri ya menariknya untuk jasa lupa kunci layar ini biasanya sekitar 150 ribu ya Tentunya kan sangat worth sekali ya teman-teman ya Lumayan ya biar bisa buat tambahan lebaran ya teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabila Taufik Walidaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!